Dan ya, halo semuanya, gimana kabar kalian cuy? Semoga baik-baik aja guys ya Nah, disini siapa diantara kalian yang masih kuat? Puasanya belum pernah bolong-bolong sama sekali cuy Di video kali ini, Ferien 19 akan membagikan 2 add-on terbaik versi Ramadan Di add-on kali ini, kita sudah bisa sholat taraweh Terus juga, di add-on kali ini sudah ada book berbersama villager temen-temen Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian like video ini dan share video ini sekarang juga And ya, enjoy this awesome video cuy Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam add-onnya Yaitu adalah Ramadan Pack versi Sir Hams temen-temen Disini pertama-tama kalian langsung aja pasang resource pack yang udah kalian download Terus juga untuk behavior packnya kalian pasang seperti ini Dan yang paling penting cuy, di eksperimentalnya kalian nyalain aja semuanya guys Mulai dari holiday, kostum biome, upcoming Terus juga semuanya kalian aktifin ya guys ya Jangan lupa juga untuk cheatnya kalian aktifin juga guys Seperti itu oke Nah, sekarang kita sudah berada di dalam add-onnya temen-temen Disini aku udah pake outfit versi Ramadan ya guys ya So guys, disini temen-temen kita langsung aja ganti kamera dulu Nah, disini tuh udah isya guys ya Karena sebentar lagi kita taraweh Kayaknya kita bakal coba makan dulu coy Nah, sebelum kita makan Disini kita bisa mengambil sebuah coin Dengan cara ambil aja coin seperti ini Nah, kita ambil gold coinnya guys Setelah itu temen-temen disini kita langsung aja ubah Disini menjadi game mode survival ya guys ya Oke, game mode survival Dan disini kita bisa membeli makanan coy Nah, tuh ada es kopior Ada lemonade Ada susu Ada orange juice Ada banyak banget makanan ya guys ya Kayaknya kita pilih disini yang Ya, es daud kayaknya ya guys ya Nah, kita beli aja satu es daud Nah, oke Mantap sekali temen-temen Oke coy Nah, ini kita bisa minum guys Tuh, kita bisa minum ya guys ya Terus juga disini ada beberapa jenis makanan guys Mulai dari donor Ada kebab Ada gorengan Ada juga kue lapis Dan masih banyak lagi coy Bahkan ada nasi kuning ya guys ya Yellow rice Oke, kita bakal coba aja beli nasi kuning gak sih coy Nah, kita bakal coba beli nasi kuning Nah, disini kita udah dapet nasi kuning ya guys ya Jadi kita bakal coba makan aja nasi kuningnya Hmm, sedap new Sedap new So, jadi seperti itu Kalian bisa juga ambil aja koinnya Terus juga by the way Koin ini tuh bisa kalian infakkan temen-temen Ke sebuah celengan seperti ini guys Tuh, disini kalian sudah bisa infak ya guys ya Jadi kalian bisa sedekah coy dengan koin ini coy Oke, mantap So, selanjutnya disini temen-temen Aku ada beberapa sebuah ya Furniture baru guys Yaitu disini kalian bisa lihat aja Udah ada beberapa item baru Seperti baju-baju Yang bisa kalian gunakan untuk add-onnya guys Nah, jadi nanti bajunya tuh bakalan Seperti ini ya guys ya Waduh Masya Allah tebarukal loh ya guys ya Keren banget kan untuk baju-bajunya Nah, terus juga temen-temen Disini tuh ada beberapa Seperti masjid Yang bisa kalian bangun sendiri coy Terus juga ada celengan Ada charity box ya guys ya Seperti yang tadi aku liatkan Ada juga disini ornament Kita bakal coba ambil ornament Ambil shelf Ada Al-Quran juga Disini juga ada water ya guys ya Ada kayak semacam Ya, keran gitu coy Ada sailing fan Ada juga disini reading board Temen-temen Reading board gitu guys Ada juga disini Ya kayak semacam Penghalang gitu coy Nah, pertama-tama kita review dulu Dari the shelfnya ya guys ya Itu sebuah kayak ini Yang ornament dulu guys Nih Di ornament itu seperti ini guys Tuh Ada Muhammad Dan juga ada Allah Biasanya Allahnya itu di kanan gak sih coy Kayaknya Allahnya di kanan Nah, jadi seperti ini ya guys ya Udah bisa kita pasang Awud dan Ramadannya Terus juga ada tata letak buku guys Yaitu adalah si shelf Ini temen-temen Ini di shelfnya kita bisa taruh disini Temen-temen nih ya Kita bisa taruh disini Eh, salah Kita taruh di bawah sini Dan kita bisa taruh di atas sini Jadi kita bisa taruh Al-Quran disini guys Tuh ya Kita bisa taruh Al-Quran Nah, ini dia Al-Qurannya Eh, kok salah lagi coy Nah, ini dia Al-Qurannya kita bisa susun Jadi seperti ini guys Tuh, ada tiga buku ya guys ya Terus juga kita bisa susun lagi Seperti ini Oke, mantap sekali temen-temen Dan by the way Al-Qurannya itu bisa kita baca coy Nih, kalian bisa lihat ya Dia lagi membaca Al-Quran coy Villager-nya sedang membaca Al-Quran Kita juga bisa membaca Al-Quran guys ya Caranya gampang banget Kita bakal taruh aja disini Untuk Al-Qurannya ya guys ya Nah, setelah itu Kita pasang aja Al-Qurannya disini Dan kita bisa baca guys Kita bisa buka Dan kita bisa baca Al-Qurannya Dengan di survival mode Seperti itu coy ya Jadi buat yang membaca Al-Quran Kalian udah bisa guys Di game ini Kita bisa baca Al-Quran ya guys ya Mantap sekali coy So, selanjutnya Sailing fan Yaitu adalah Semacam Kayak kipas angin coy Nah, disini kalian bisa lihat aja Kipas anginnya berbentuk seperti ini Kita bisa pasang disini guys ya Untuk Kita bisa lihat seperti itu Kita bisa nyalakan juga ya guys ya Berputar-putar Seperti Bola naga guys Nah, tuh Bisa seperti itu ya guys ya Mantap sekali Mantap betul coy Nah, kita pasang lagi disini Oke Kita pasang lagi Sailing fan disini Nah, udah bagus banget Udah bisa berputar-putar juga coy Jadi keren ya guys ya Seperti itu Selanjutnya adalah Water faucet Atau keren air guys Disini kita bisa wudu temen-temen Kita bakal coba jalan dulu ya guys ya Kita jalan dulu kesini Dan disini kita bisa wudu guys Tuh Disini sudah ada keren air ya guys ya Dan ada animasi airnya juga coy Seperti itu ya guys ya Sudah ini udah mantap betul ya guys Udah bagus banget coy Terus juga disini ada reading book Dan disini ada WC Untuk kalian boker ya guys ya Seperti itu coy Dan selanjutnya adalah Praying Divider Yaitu kayak semacam Ya pembatas gitu coy Kayak pembatas untuk sholat Tuh Seperti ini ya guys ya Jadi udah bagus banget coy So Kalian bisa gunakan Seperti ini guys Untuk pembatas sholatnya ya guys ya Di antara ikhwat Ataupun akhwat Seperti itu temen-temen So Kita simpan lagi aja disini Untuk bukunya guys Kita semuanya simpan lagi aja Disini Nah Oke Nah selanjutnya itu adalah Toko baju 1 Toko baju 2 Dan masjid Tuh temen-temen kalian bisa bermain di survival Di world biasa Tidak perlu di world threat Seperti ini Kalian disini bisa pasang masjid yang kalian inginkan guys Contohnya seperti ini Langsung aja kita pasang masjidnya guys ya Dan boom Jadilah masjid seperti ini guys Tuh Udah jadi masjid seperti ini udah bagus banget Kalau misalnya kalian mau bikin toko baju Bisa juga guys Kalian bisa pasang disini Dan jadi toko baju guys Seperti itu ya guys ya Jadi ada 2 toko baju yang pertama Dan juga yang kedua Jadi yang kedua itu kalau gak salah itu untuk cewek guys Jadi untuk ikhwan Ataupun ya untuk pemperia Bisa kalian gunakan Yang pertama seperti ini guys Tuh Widi Mantap betul ya guys ya Kita juga disini bisa berbelanja Ada diskon 6% Aduh sama aja Boong dong kalau diskon 6% bang ya Nah disini kalian bisa berbelanja Apa yang kalian butuhkan guys Tuh Banyak banget temen-temen Kalian bisa berbelanja sendiri Jadi disini Kalian bisa shopping-shopping ya guys ya Udah keren banget temen-temen Dan ya Seperti itulah Untuk di add on yang pertama ya guys ya Dan yang paling baru itu adalah Kita bakal kasih tunjuk lagi guys ya Disini tuh ada beberapa villager guys Ada villager cleaner nih Contohnya villager pertama Villager cowok guys Nah Ini ada villager cowok yang jenisnya itu Berbeda-beda ya guys ya Berbeda-beda Ada 900 lebih jenis coy Tuh Berbeda-beda Setiap villager-nya Selanjutnya ada villager cleaner Yang suka ngebersihin guys Ini juga sama coy Berbeda-beda juga Untuk villager-nya guys ya Tuh Selanjutnya villager A Temen-temen Nah kita bakal coba liat aja Villager A seperti apa Oke Seperti ini ya Untuk bapak villager A Udah mantap Bagus guys Tuh Selanjutnya ada sheikh Disini sudah ada 3 sheikh guys Sheikh pertama Sheikh kedua Ini sheikh kedua mana guys Oh ini sheikh kedua guys ya Ini sheikh kedua Dan ini sheikh ketiga Mana guys Nah Inilah dia Untuk sheikh ketiga guys ya Jadi udah ada 3 jenis sheikh Dalam villager ini coy Dan yang terakhir adalah Villager drum Yang bangunin orang ketika sahur guys So disini kita bakal langsung aja Ke add-on yang kedua guys Jadi temen-temen Untuk add-on yang kedua Yaitu adalah Buatan Si Vandu Press Temen-temen Nah disini kan bisa aja Untuk behavior packnya Udah ada add-on Ramadan 2024 Versi Vandu Press Ya guys ya Nah disini juga Kalian wajib banget Untuk eksperimentalnya Seperti biasa Kalian nyalain semuanya guys Jika sudah Langsung aja kita masuk Kedalam gamenya Oke guys Sekarang kita udah masuk Kedalam add-on yang kedua Temen-temen Seperti yang kalian bisa Lihat aja Disini temen-temen Kita udah mempersiapkan Beberapa add-on guys Yang pertama Ada bedug Ada mic Ada mercon Ini banyak banget ya guys ya Kita langsung aja Review semuanya coy Pertama mulai dari bedug Disini kalian bisa nyalain Bedugnya ya guys ya Tuh Duk Tuh Ini kita bisa nyalain bedug Lalu juga disini Ada Oke Ada suara sahur Waduh Ya intinya seperti itu guys ya Tadi ada beberapa orang Yang bangunin sahur Ada mercon juga Nah si mercon ini Bisa kita nyalain Dengan flint and steel cuy Jadi kita bisa langsung aja Nyalain petasannya guys Nah seperti ini ya guys ya Langsung aja kita ledakin Awas kamu kena ledakan Nanti loh Widi Meledak gak tuh Satu Dua Dan tiga Meledak ya guys ya Merconnya Langsung meledak Seperti itu coy Ada juga Spiritus Ataupun lodong disini Kalian bisa kenakan juga ya guys ya Widi Ada lodong coy Bayangkan ya guys ya Dua Widi Mantap betul temen-temen Ada juga toa ya guys ya Toa itu untuk bangunin orang sahur Tuh Seperti itu oke Untuk bangunin orang sahur Udah bisa coy Mantap betul ya guys ya Selanjutnya ada tongkat sakti serbaguna Aku gak tau itu fungsinya untuk apa Tapi disini temen Kita bakal coba aja langsung pasang radio Disini udah ada radio juga ya guys ya Lalu ada Al-Quran juga Nah disini kita bisa gunakan stick Untuk intrek mengaji Oke Kita harus menggunakan stick ya guys ya Seperti ini lah ya tuh Kita bisa mengaji seperti ini guys Widi Mantap sekali ya guys ya Selanjutnya Udah ada Al-Quran Terus kita udah bisa baca Al-Quran coy tuh Kita bisa membaca Al-Quran ya guys ya Bayangkan Membaca Al-Quran Di pagi hari Di sore hari Supaya dapat pahala coy Mantap sekali coy Berikutnya itu ada Sepanduk selamat bulan Ramadan Nah jadi untuk memperingati hari Ramadan Disini si kreatornya membuat sebuah sepanduk Untuk memperingatkan kita Kalau sekarang tuh lagi bulan Ramadan coy Nah selanjutnya juga disini Ada beberapa bangunan musola Yang bisa kita ambil Tapi nanti dulu guys Kita ambil dulu Yaitu adalah Ya Penjual bakso Bayangkan teman-teman Kita bisa membeli bakso disini guys ya Dengan menggunakan emerald Lalu disini juga ada penjual minuman Nah kita bisa beli Sob Marjan coy Waduh ya Ada juga penjual takjil disini guys Kita bisa beli makanan takjil Yang sangat banyak ini Kita bisa tumpengan Bayangkan ya guys ya Kita bisa tumpengan disini coy Dengan adalah Mobil pick up Untuk bangunin orang sour Dan disini kita bisa Mengendarainya juga coy Nah tuh Disini kita bisa mengendarai Orang yang lagi sour ya guys ya Kita bakal coba Masuk aja ke dalam guys ya Nah tuh Kita disini lagi bisa Bangunin orang sour ya guys ya Saur Saur Dug-dug Dug Sahur Sahur Dug-dug Waduh ya Menarik sekali bukan Untuk add-on yang satu ini coy Jadi add-onnya By the way Yang tadi add-onnya bisa kalian campur Dengan add-on yang pertama Supaya lebih menarik lagi aja Gitu ya guys ya Nah selanjutnya Yaitu adalah Bangunan masjid guys Disini ada dua Yaitu adalah Yang berisi orang Dan yang bangunan musola Saja guys ya Nah jadi yang bangunan musola Saja tuh kayak gini doang guys Cuman ada ya Kayak takjil-takjil Buk-ber-buk-ber gitu coy Terus juga disini ada orangnya juga Eh gak ada orang sih disini Cuman seperti ini aja Jadi ya ini kita udah bisa Buka bersama coy Bayangkan ya Ada sirup marjan juga coy Nah selanjutnya disini Ada Bapak Anto Ada Bapak Ya ini ada Ayon Kalau gak salah Romansyah Dan juga beberapa Youtuber lain yang sedang Mabar ep-ep ya guys ya Disini guys Di masjid salah satu ini coy Jadi ini udah bagus banget ya guys ya Udah bisa kalian pergunakan Dengan sangat baik temen-temen Dan terakhir itu adalah Sarung Atlas Baju Atlas Dan Ya beberapa baju Yang bisa kalian gunakan Disini kita pake baju Warna merah aja Biar bagus coy So kita langsung pake aja disini Nah langsung kita liat Oke Mantap ya guys ya Jadi kita udah bisa sarungan Dan kita udah bisa tarawe guys ya Wih udah bagus banget coy Ini coy ya Dan yang terakhir ini adalah Sarung Atlas Untuk menyerang ya guys ya Nah add on terakhir Yaitu adalah Untuk perang sarung coy Nah Disini kita bisa perang sarung Wih coy liat tuh Waduh Liat guys Ini lagi perang sarung Kalian dukung mana guys Kalian dukung yang mana guys Ini perang sarung Sangat brutal sekali ya guys ya Lagi tarawe Malah perang sarung Sangat Sangat-sangat Tidak diperbolehkan ya guys ya Sebenernya ya Tapi yaudahlah Gak apa-apa lah ya guys ya Jadi seperti itu aja Untuk end on perang sarung ya guys ya So guys Mungkin videonya segini aja Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Sampai saat ini Buat temen-temen Yang mau cobain End on nya Langsung aja Link nya ada di deskripsi guys Seperti biasa ya guys ya Tidak menggunakan password guys ya Langsung bisa di install bro Langsung aja kalian pasang And ya Terima kasih semuanya Semoga aja Puasa kalian lancar cuy Bye bye